Ya oke guys, back lagi sama gue ya, karena datang gak bisa bong ya, oke. Hari ini gue mau bahas Sampom ya, ini kuartal 2-nya baru aja keluar, tadi ini Jumat 15 Juli, baru keluar sore, siangnya gak ada, tadi ini baru keluar. Ya, kita bahas aja dan kayaknya agak kurang mengenakan berita Palm, labanya menurun drastis ya, labanya menurun drastis, tapi kita lihat bareng-bareng aja, sama. Nah, hari ini Palm itu dia naik ya, naik 6%, secara keseluruhan sih grafiknya begini ya, dia lagi naik 6%, dan ISG sendiri hari ini naik gak, ISG. Oke, hari ini turun ya kayaknya hari ini, oh turun ternyata 0,55, oke. Ya, Palm ini adalah perusahaan investasi ya, sekarang dia udah bukan sawit lagi guys, investasi, tapi dia juga bergerak ya, investasi di perusahaan macam-macam ya, pertanian, perdagangan, industri, macam-macam. Nah, yang gue kurang ngerti itu apakah dia kayak Saratoga gitu ya, kalau Saratoga kan dia invest di saham juga gitu. Kalau ini apakah dia invest langsung atau enggak, kelihatannya sih dia invest langsung ya, bukan kayak model Saratoga gitu kelihatannya. Tapi gue kurang paham juga, detail-detail perusahaannya gak terlalu ada di info ini ya, apa aja yang dia invest. Jumlah saham beredaranya segini 7,12 M, pemegang saham itu 44% PT Saratoga ya, jadi ini Saratoga dipegang sama Saratoga sentra bisnis. Nah, ini ya anak perusahaannya Saratoga juga yang utama sih. Lalu 44,1% dipegang oleh PT Providen Kapital Indonesia, dan masyarakat 10%. Berarti masyarakat kira-kira pegang 700 juta lembar. Ini bisnisnya, ini gak update nih ya, ini gue kurang, update gue kurang tahu ya. Karena dia baru mau pindah dari sawit ke invest sama. Gue gak tahu ya invest sama atau gimana, pokoknya dia invest lah, kayak gitu ya. Oke. Ya, kita langsung ke laporan keuangannya. Ya. Ekuitas 1,9T, lalu naik 2,5T, 33%. Lalu 4,5 triliun, naik 78%. Ya, ini yang gede banget nih. Dan ini 2022, 5,6T, naik 23%. Berarti ini masih naik guys ya, secara ekuitas. Jadi secara ekuitas, palm ini aman. Oke. Jadi tadi gue udah liat sekilas labanya memang turun drastis ya. Jadi key 1-nya labanya gede, key 2-nya labanya jeblok. Ya, jeblok. Nah, ini ada apa gue juga kurang paham. Ya, kurang paham ada apa. Tapi memang kalau lu liat sekilas di RTI, memang palm itu suka angin-anginan. Jadi key 1 bagus, key 2 jelek, nanti key 3-nya bagus, nanti key 4-nya jelek. Emang palm itu emang suka begitu. Gitu loh. Tapi satu hal yang pasti ini ekuitasnya aman ya guys. Ekuitasnya aman. Jadi lu sedikit bisa bernapas lega ya. Nah, makanya guys gue bilang perusahaan tuh gak mungkin selamanya bagus, gak mungkin juga selamanya jelek. Jadi lu harus sigap gini ya guys. Jadi ini gue bikin, gue bikin konten ini buat ngasih tau lu juga, warning lu juga gitu loh ya. Karena gue juga pegang disini sekalian warning lu juga. Kita harus sigap gitu ya di setiap laporan keuangannya. Key 1, key 2, key 3, key 4, bahkan Rupes. Ya, lu harus sigap karena disitu penentu. Lu mau terus hold atau lu mau buy-buy gitu loh. Di sini. Jadi kalau secara ekuitas, maksud gue gini, lu jangan sampai ketinggalan berita gitu loh. Ketinggalan laporan keuangan ya. Dan sehingga lu gagal. Gagal tau kenapa dia nanti turun, kenapa dia nanti gini. Nah, kayak gitu ya. Tapi secara ekuitas, palm ini no problem ya. Secara ekuitas. Secara ekuitasnya no problem. Jumlah saham beredar 7,1 M ya. Berarti book value-nya 268, 359, 640, dan 788. Sekarang book value April sampai Juni ya. 788. Rata-rata naik 45 persen ya. Gue agak absurd kalau pakai 45 persen. Gue pakai angka 23 persen aja yang terbaru ya. Jadi, book value dia di 2023 itu 788 x 23 persen. Sorry. Ya, 969 book value dia di tahun depan kira-kira. 788 ke 969 berarti per bulannya naik berapa persen. Kita pakai CDRK kuator. Berapa? 788.969 ya. Nanti lu bagi 12 aja. Nah, ininya sini lu taruh 12 ya. Biar lu tahu per bulan naik berapa persen. Nah, berarti per bulannya naik 1,74 persen ya. Maka book value-nya ya di Juli sampai September itu 1, berapa tadi? 74 ya. 1,01. 74 ya. Gini. Tiga kali ya. 801. Lalu 814. Oke, berarti book value dia 828 kira-kira guys. Di Juli sampai September ini. Ini book value-nya palm. Ya, dari sini. Harga rata-rata saham saat itu ya 272, 230, dan 910 ya. Sempat tembus segini 910 kemarin palm. Dan PBV 1,01 turun 0,56, 0,52, dan waktu itu pernah naik 1,15. Rata-rata 0,81 PBV-nya. Maka ini yang gue pakai PBV 0,81. Maka harga prediksi pump di Juli sampai September ya. 6,70 ya guys. 6,70. Sekarang palm itu ada di harga 7,55. 7,55 lo bagi 828 ya. Berarti book value dia sekarang, eh PBV dia 0,91 guys. Sekarang PBV real-nya dia. 0,91. Ya, menurun ya. Mana sih? Nih, menurun. Ya. Nah, sekarang kita bahas laba deh guys ya. Jadi ini menurun secara PBV. Kita bahas laba ya. Laba 21 M. Eh, sorry. Ini rugi 21 miliar. Lalu untung 6 miliar. Lalu untung 1,1 triliun. Nah, di sini yang naik dia 16.174 persen. Lalu tata turun ke 88 miliar. Ini di Q2 ya. Nah, di 2022. Turunnya 92 persen. Nah, cukup drastis turunnya ya guys. 92 persen labanya dia. Gak ngerti kenapa. Tapi kalau lo liat memang track record history-nya Palm ya. Lo liat artinya memang dia modelnya begitu. Ya, ke 1-nya rugi. Ke 2-nya untung. Ke 3-nya rugi. Ke 4-nya untung. Ya. Kayak gitu-gitu. Gue kurang paham nih secara makronya ya. Kegiatan dia di dalamnya. Kenapa bisa begini. Ya. Jadi dia labanya turun drastis nih guys. Turun. Bukan rugi sih. Turun ya. Segini. Apa yang terjadi biasa turun gini ya. Biasanya terjadi penurunan harga biasanya. Ya. Penurunan harga pelan-pelan biasanya. Tapi karena Palm ini biasanya PBV udah di bawah 1 ya. Biasanya dia lambat turunnya sih. Turunnya lambat. Dan tapi secara ekuitas tadi kan dia baik-baik aja ya. Gue cuman bilang gini. Yang penting ini gue udah kabarin. Sisanya terserah lu. Tapi biasanya kalau kalau nanti ketiganya tato naik lagi. Nah itu bisa jadi peluang. Ya. Dia kan biasanya kan stuck-stuck-stuck. Biasanya kalau orang-orang yang udah agak jago ya guys. Di fundamental guys. Jadi dia justru cari perusahaan yang agak-agak lagi down. Ya. Lagi down. Dia akumulasi-akumulasi di bawah nanti. Tau-tau. Jadi some turn around. Ya. Tau-tau ketika dia masukkan laba gudu langsung terbang. gitu loh. Jadi karena ini kemungkinan kalau menurut gue di sampai Juli sampai September ini ya. Ya kemungkinan akan turun pelan-pelan. Pelan-pelan akan turun. Pelan-pelan-pelan. Karena laba ya. Bukan karena ekuitas. Karena pelan-pelan. Nanti penentunya di kuartal tiga. Gitu. Kuartal tiga gimana? Kalau dia tau-tau mencetak laba gudu lagi ini bisa terbang langsung. Kayak begitu. Ya tapi kalau jelek lagi turun. Ya jadi makanya gue udah kabarin lo nih. Ya jadi sisanya terserah lo. Lo mau haul atau lo mau take profit atau lo yang nyangkut gimana? Gimana lo pikirnya? Kalau baru minusnya 2 persen mungkin 3 persen mungkin lo bisa pertimbangin untuk pindah ya. Pindah. Tapi kalau yang udah gede-gede kemungkinan ya yang udah gede-gede nyangkutnya kemungkinan lebih baik lo diemin aja dulu. Karena memang ini palm ini modelnya memang begini biasanya ya. Suka ada rugi terus untung. Rugi untung gitu-gitu dia. Si per kuartalnya suka beda-beda. Kayak gitu ya. Jadi kalau gue pribadi gue masih nimbang-nimbang dulu nih kemungkinan karena kan gue gue gak salah gue masih minus 6 persen ya. Kemungkinan gue masih nunggu sih guys. Kemungkinan gue masih nunggu karena nunggu ketiga kemungkinan. karena ekuitasnya sih no problem. Jadi gue karena ekuitasnya masih no problem jadi gue kayaknya belum terlalu ini deh. Belum terlalu apa ya. Ya harus pindah. Belum terlalu ada pikiran itu untuk harus pindah karena ekuitasnya masih plus. Kayak gitu loh guys ya. Nah disini juga guys ya. Gue cuma mau ingetin ini pentingnya diversifikasi ya guys. Diversifikasi kalau bisa 10 atau 20 emiten gitu loh ya. Karena kalau lo ngediversifikasi lo terlalu pede dengan 1 hanya 2 emiten aja gitu loh. Lo terlalu pede. Percaya deh gak ada perusahaan yang selamanya bagus gak ada juga perusahaan yang selamanya jelek. Kalau lo terlalu pede merasa yakin dia akan bagus-bagus-bagus terus waktu itu lo kena jeblok. Kenapa gue bilang diversifikasi guys ya. Karena kalau lo diversifikasi banyak. Kayak gue. Gue kalau sekarang udah tadi gue nambah lagi 3 kan baru. Ini 18-an nih. Maksudnya ketika ada kayak gini paham lagi jebret gini gue gak terlalu kena mental. Ya guys. Gini kalau kita kita bisa jaga psikologi kita gitu loh. Ketika lo diversifikasi ya. Jika psikologi misalnya yang ini lagi minus tapi yang ada yang kita pegang lain lagi untung 40%. Misalnya kayak ITMG gue 40% kan. Voting profit. Gitu loh. Kan gede. Ya kan. Jadi ketika ada minus gak terlalu kena mental. Psikologi kita masih terjaga. Nah kalau psikologi kita terjaga guys lo ambil keputusannya bisa benar. Gak tergesah-gesah. Jadi lo ambil keputusannya benar gitu loh. Jadi bukan karena emosi. Karena lo lagi takut gitu loh. Nah itu. Lain kalau lo tau-tau all in di suatu saham tau-tau dia langsung jepret, 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 jepret. Wah macam-macam isunya liar. Wah lo lo udah panik kan? Udah panik. Gak bisa berpikir jernih segala macemnya. Akhirnya lo cut loss segala macem lah. Kayak gitu maksud gue. Ya jadi penting ya guys diversifikasi lo bisa dan di beberapa emiten atau beberapa sektor juga. Ya tapi tentu diversifikasi gak salah-salah. Harus dilihat juga laporan keuangannya. Karena yang udah baca laporan keuangan pun bisa kadang-kadang kita terpleset. Pasti. Ya. Gak mungkin perusahaan juga selamanya bagus juga. Gak mungkin. Ini kayak pom kisatunya bagus kiduannya kurang. gitu kan. Ketiganya kita gak tahu masih misteri. Ya masih misteri kan. Di sini gue pribadi kelihatan gue kayaknya bakal nunggu sampai ketiga. Ya. Ketiga itu gimana pergerakan-pergerakannya. Tapi buat lo pribadi gue udah kasih tau terserah lo lo atur taktik berdasarkan kondisi lo. Karena kondisi lo dan gue beda. Sentuh beda. Ya guys. Ya semoga lo gak all in. Oke. Lalu EPS EPS ini minus 2 terus 0 ini 158 ini gede ya 158 ini 12 Ya. Jadi masih untung ya guys EPS jadi 12 Tunggu gue liat dulu ROE-nya. Nanti gue lupa liat ROE-nya. ROE-nya ini harus kali 2 semuanya karena ini kuartal 2 0,27 ini rugi gak usah ngomong ini jelek ini 0,2 0,4 ini jelek ini bagus nih yang disini yang gila 48% ya ini bagus banget makanya waktu itu sempat pam tembus 1000 dan ini 0,5 kali 2 3% ya ROE-nya jujur di kuartal 2 ini ROE-nya jelek jelek ya nah karena ROE jelek biasanya akan terjadi ya harga sama akan pelan-pelan turun pelan-pelan turun karena ini udah PBV-nya di bawah 1 turunnya biasanya pelan-pelan ya pelan-pelan nah kalau misalnya di kuartal 3 tata ROE-nya segini lagi guys ya bakal jadi sum turn around terbang gitu loh jadi tergantung lo aja berani atau enggak gitu loh nge-haul sampai kuartal 3 atau kalau lo mau lepas silahkan pindah ke tempat lain it's up to you kayak gitu loh guys tapi tetap lo harus ukur dengan psikologi lo sendiri dan kondisi lo gimana di POM IPS 158 waktu tadi udah sampai sini 12 ini kuartal 4-nya minus 10 lalu 280 283 dan 2022 ya kalau di sampai kuartal 4 ya kalau dia begini terus ya 24 doang 24 sorry 24 ya begini turun drastis ini guys IPS-nya turun drastis tapi ini dengan asumsi kalau kuartal 3-4-nya jelek sama jelek kayak kayak gini tapi kalau dia tata mendadak bagus ya bisa berubah kayak gitu ya guys dividen yang dibagi 33 43 ya waktu itu 2021 gue dapet kabar dia enggak bagi ya guys terus 2021 cuma dia enggak bagi ya apa RTI salah catat gue kurang paham ya ini RTI gue dapetnya 2021 dia enggak bagi yang tutup buku ini di 2022 ya kalau IPS segini berarti cuma bagi nanti dividen kalau 50% aja cuma 12 ya tapi itu tentu kalau dengan catatan ke-3 ke-4-nya jelek ya tapi semoga enggak begitu ya oke kalau dia 12 ya berarti nilnya kecil 1% ya 1% dan pernya ini juga lagi per jelek 1,4% ya jelek kalau dia 12 berarti harganya kalau secara difundamental ya 12 tunggu 12 ya dividen di 12 maka harganya tuh kalau 50% ya 120 sampai 240 ya 240 ini ya tapi ini dengan catatan ke-3 ke-4-nya memang jelek ya kalau ke-3-nya bagus ya bisa naik lagi dia bisa naik lagi ya jadi ini angka berdasarkan catatan ke-2 gitu loh guys bisa berubah tergantung ke-3 dan ke-4-nya ya nah gue sendiri gak paham what's happening in palm ya apa yang lagi terjadi tapi ke-2-nya memang lagi down ya tapi ekuitasnya aman ya ini kasus mirip terjadi kayak di laba turun gini ekuitas naik itu JPFA gitu loh ya JPFA ya kayak gitu kasusnya mirip terjadi JPFA ekuitas naik labanya menurun ya mana sih satu tahap nah ini kayak gini ya JPFA ya kemungkinan grafiknya akan turun pelan-pelan ya mirip kayak gini modelnya sih ya akan turun pelan-pelan ya sampai ke-3 keluar ya jadi kesimpulannya ekuitasnya masih naik bagus 23% tapi labanya yang jeblok guys labanya turun 90% dengan ROE yang hanya sekitar 3% ya ROE-nya kalau gak bagus itu hanya sekitar 3% jadi disini lu sendiri yang keputusan ada di tangan lu guys ya apa lu mau hold sampai ke-3 keluar atau lu mau bye-bye terserah aja ya disini terserah aja sama gue cuman bilang ini bisa jadi sum turn around kalau ke-3 nya tau-tau bagus yang lu yang belum masuk ya tau-tau lu mau masuk pasti lagi di harga jatuh belum masuk bisa jadi sum turn around dan lu bisa cuan banyak disitu itu kalau catatan ke-3 nya bagus atau ke-4 nya bagus kayak gitu guys ya oke guys sampai disini guys spam-nya ya semoga ini bermanfaat sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena ada tak bisa bohong ya selamat menikmati